Topi pelatih persip mengandung pesan untuk wanita pelatih persip Bandung. Roberto Carlos Mario Gomez sering menggunakan topi hitam bertuliskan e-sport women football saat memimpin latihan tim berjuluk Mau Bandung pada masa persiapan menghadapi pertandingan di Liga 1 2018. Menurut pelatih asal Argentina ini, topi tersebut sengaja digunakan olehnya sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan sepak bola wanita terutama di Indonesia tempatnya berkarir saat ini. Iya saya selalu mendukung sepak bola wanita, ini adalah sebuah pesan yang ingin saya sampaikan, kata mantan asisten pelatih Inter Milan dan Valencia tersebut. Menurut pelatih yang sempat mengantarkan Johor Darul Takzim meraih gelar juara piala AFC 2015 ini, sepak bola wanita di Indonesia sangat potensial karena memiliki pemain yang berkualitas. Mereka bisa berkembang, karena banyak talenta potensial di sini, bukan hanya sepak bola pria saja, tapi wanita juga, jelasnya. Topi yang memiliki pesan untuk sepak bola wanita ini didapat Gomez dari Presiden Persijab Jepara, Osti Puji Lestari. Sebelumnya, tim Persib sempat berkunjung ke Jepara untuk menggelar pemusatan latihan dan pertandingan uji coba pada masa persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2018. Sepak bola wanita Indonesia baru saja mengikuti AFFU 16 Girls Championship 2018. Pada ajang tersebut, tim Nas gagal melangkah ke babak semifinal karena hanya mampu finish di peringkat 3 grup B, sedangkan posisi puncak ditempati Thailand dan runner-up di Isilaos.